Anda kembali menyaksikan fokus update dalam pengumuman susunan Kabinet Prabowo Gibran, Presiden Prabowo Subianto malam ini mengumumkan nama-nama Menteri periode 2024-2029 guna membantu menjalankan roda pemerintahan dan Menteri-Menteri Kabinet Prabowo Gibran ini terdiri dari perwakilan partai politik dan kalangan profesional. Kita akan menuju ke Istana Merdeka untuk melihat bagaimana suasana Menteri-Menteri yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini adalah suasana saat ini di Istana Merdeka Jakarta, di mana sudah ada 53 orang Menteri yang datang untuk nantinya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, sesaat lagi Presiden akan mengumumkan nama-nama Menterinya yang masuk dalam susunan Kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Kita ketahui hari ini adalah pagi tadi di mana Presiden Prabowo dan Menterinya serta Wakil Presiden Gibran baru saja dilantik, di mana Presiden Prabowo Subianto menjamu makan malam untuk para tamu negara sebelumnya ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam jamuan makan malam turut hadir Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Usai menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka minggu malam, sembilan pimpinan negara sahabat menghadiri jamuan makan malam yang digelar di Istana Kepresidenan. Saat membuka jamuan makan malam, Presiden Prabowo mengajak para tamu untuk bersulang demi perdamaian dan kebaikan semua orang. Para tamu negara dihidangkan berbagai menu makanan khas Indonesia, antara lain lontong kikil hingga makanan ringan serta jajanan pasar. Baik, kita akan melihat bagaimana situasi di Istana Merdeka saat ini. Kita menuju ke Agi Kurnia Sandi terlebih dahulu. Agi, apakah sudah mulai? Beberapa menit lagi Presiden Prabowo akan mengumumkan nama-nama menterinya. Silahkan, Agi. Kita kembali memanggil Agi Kurnia Sandi yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Agi, bagaimana situasi saat ini di sana? Presiden Prabowo Subianto ini akan mengumumkan para menterinya di Istana Merdeka. Karena tadi sejak pukul 19.30 menit, para menteri dan juga para wakil menteri ini sudah tiba di dalam Istana Merdeka. Nanti akan disebutkan oleh Prabowo Subianto ialah jajaran menteri dari koordinator. Karena informasinya bahwa kementerian koordinator di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran, ini rencananya akan bertambah dibandingkan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi dan juga Marif Amin. Ada pun info yang kami dapatkan, ada beberapa kementerian koordinator yang akan nantinya akan ada disebutkan oleh Prabowo Subianto. Tapi kita akan tunggu terlebih dahulu, kita dengarkan dulu bagaimana nantinya akan disampaikan oleh Prabowo. Demikian, cinta. Tanah Merdeka di mana kementerian koordinator nantinya akan bertambah. Dan kita juga akan mengetahui sesaat lagi siapa saja menteri-menteri yang akan masuk dalam susunan kabinet Pak Bogor Gribran. Apakah menteri-menteri yang memang sudah mendapatkan pembatalan selama dua hari di Hambalang Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, kita sudah menantikan apakah menteri-menteri ini adalah nama-nama yang nantinya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo. Terima kasih telah menonton!